Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya guys Ketemu lagi di Encyklopedi Budaya Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share Untuk mendukung channel ini Dan guys kali ini saya akan ngobrolin soal kertas ya Nah, ngobrol soal kertas saat ini Kita dapat dengan mudah menemukan kertas Tapi jangan salah ya guys ya Zaman dulu cara pembuatan kertas itu sangat rahasia Sehingga tidak semua orang dapat menggunakannya ya Atau mungkin membelinya ya, susah ya Dan waktu itu memang orang paling banyak menggunakan bahan-bahan yang lain ya Untuk menuliskan dokumen Bisa dengan bambu Lembar-lembaran bambu Terus kemudian bisa juga dengan kulit Ada juga yang daun lontar atau rontal Terus kemudian batu, logam Ada juga lempengan tanahlia dan sebagainya yang dikeringkan ya Nah guys, kalau kemudian di jaman modern ya Atau mungkin pembuatan kertas di jaman modern Ini pertama kali dibuat di Tiongkok atau di Cina Pada abad ke-1 Masehi Nah ide itu berasal dari seorang tokoh ya Namanya adalah Sailun Nah ini dia adalah seorang petugas pengadilan Dan Sailun ini konon ya Dia adalah seorang kasim Nah dan temuan Sailun ini membuat Kaisar sangat senang guys ya Tapi sayangnya Dia itu berkomplot dengan kelompok anti pemerintah ya Atau anti istana Yang akhirnya menyeret kejatuhannya Dan dia terakhir bunuh diri guys ya Dengan meminum racun Nah guys Tapi jasanya itu Jasa Sailun sungguh besar ya guys ya Nah Jasanya ya menemukan kertas Karena sebelumnya Orang masih menggunakan bahan-bahan yang mungkin sangat Sangat apa ya Sangat rumit ya Atau mungkin di bawah Sangat susah ya Seperti batu dan sebagainya Nah guys Bahan yang dipakai oleh Sailun ini adalah Kulit kayu murbei Terus kemudian Sisa-sisa rami Kain bekas Dan jaring ikan Ini diproses ya Nah prosesnya Caranya Atau caranya ya Dengan merendam Bagian dalam kulit kayu Di air Kemudian dipukul-pukul Sampai seratnya itu lepas Begitu juga dengan bahan yang lainnya ya Yang dari rami Terus kemudian kain bekas Dan juga Jaring ikan Yang jelasnya alami ya Waktu itu Gak ada plastik-plastik gitu guys Itu juga dipukul-pukul Sampai menjadi bubur ya guys ya Nah bahan ini Kemudian ditekan sampai tipis Lalu dijemur guys Nah guys Berketemuannya itu Sailun mendapat gelar kebangsawanan ya Sebelum dia itu Bunyi diri ya Dan ini sama sekali bukan dongeng ya Bukan juga Juga nama khayalan yang dibuat-buat Dan Memang dicatat dalam sejarah resmi Dinasti Han Nah ini Kertas asal Tiongkok Ternyata ya Akhirnya dijual Atau diekspor ke Korea dan Jepang Nah guys Baru abad ke-7 Dikenal di daerah Arab Dari sini Kemudian Menyebar Ke Eropa abad ke-12 Nah kalau Ngobrolin soal Istilah kertas sendiri Kertas itu Berasal dari bahasa Arab Kirtas ya Nah ini Konon Mungkin ada kaitannya Dengan kitab suci Yang berasal dari Cina ya Oke guys Untuk Pembuatan kertasnya Sendiri itu Ini sampai ke Samarkan ya Asia Tengah Ini pada Tahun 751 ya Nah Ketika itu Ada Ini ya Ada perang Antara orang-orang Arab Sama orang-orang dari Cina Nah peperangan itu Kemudian Yang Terjadi di sungai Talas Tahun 751 ini Berakhir dengan kalahnya Pasukan dinasti Tang Dan kemudian Para tawanan ya Beberapa diantaranya itu Memang bisa membuat kertas Ini akhirnya Mengajarkan Cara pembuatan kertas Jadi yang Pertama kali itu Sangat dirahasiakan Karena memang Gak sembarangan ya Untuk menulis Dokumen ya Akhirnya Tersebar juga guys ya Sampai ke Daerah Timur Tengah Lalu Munculah Industri Industri kertas Yang ada di Bagdad Kemudian di Samarkand Yang ada di Uzbekistan Di Asia Tengah Oke guys Ngobrolin soal Ini ya Bagaimana sampai ke Eropa Jelasnya itu Karena ada Perang Salib ya Kemudian juga Karena Peradaban Islam Juga sampai Ke Eropa Di waktu itu Memang sih Abad ke-12 Memang banyak Bangsawan Atau pangeran-pangeran Yang gak bisa Membaca Dan Untuk Kertas ini sendiri Ya Juga sebenarnya Ikut Membantu Kemajuan Peradaban dunia Karena Ya jelasnya Waktu itu Guys ya Untuk Pembuatan Kertas Kuno Ya sebelum Dengan model Modern ya Modern tapi Masih Agak-agak lama Maksudnya ya Nah itu Menggunakan Semacam Tanaman air Yang namanya Papirus Ini dilakukan Di Mesir Mesir kuno Seperti Yang bisa Anda lihat Ada disitu Tanaman papirus Ada yang Di sebelah kanan Dan Tanaman ini Juga sama Caranya Dengan Diambil Serat-seratnya Disatukan Ya guys Kemudian Dibentuk Sedemikian rupa Akhirnya Jadi lembar-lebaran Dan ini Bisa awet Sampai Ribuan tahun Bisa dibayangkan Untuk Pembuatan Kertas Cuma sayangnya Bahan baku Papirus Ini Tambah lama Tambah sulit Untuk didapatkan Ya guys Karena mungkin Yang nanam Atau mungkin Yang diambil dari sungai Nel itu Tambah lama Tambah sedikit Karena Dimanfaatkan Oleh orang-orang Yang mungkin Haus dengan Menulis Haus dengan Apa aja Gitu ya Yang berkaitan Dengan dunia Tulis Menulis Atau literasi Gitu Dan guys Untuk Indonesia Sendiri Nah Kertas Ternyata Dibuat Di era Ponorogo Pada abad Ketujuh Ponorogo Itu di Jawa Timur Loh guys Jangan salah Nah ini Dibuat dari kulit Kayu Kayu Pohon Terus kemudian Bagaimana dengan Penulisan dokumen Tetap Tidak menggunakan Kertas Tapi Menggunakan Materi-materi lainnya Seperti Logam Seperti ini Yang bisa dibuktikan Dengan di Prasasti-prasasti Terbuat dari Ini ya Nah ini Seperti ini guys Tanaman Papirus Mungkin bisa anda Lihat Yang ada di Layar monitor anda Dan Ini hanya Dijadikan Tanaman hias Sekarang Kalau zaman Mesir kuno Ini udah Dijadikan Bahan Untuk Pembuatan Kertas Makanya Ada istilah Pepper Dari Papirus Istilah itu Oke guys Terima kasih Sudah gabungan Jangan lupa Untuk like Subscribe Comment Dan juga share Untuk mendukung channel ini Saya Kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Bye